Nah, groupingnya yang depan ini, nah rapat tuh, jadi nggak banyak, ini adalah belakangnya Assalamualaikum Sportbler, salam satu laras, berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel GSA Sport Indonesia Halo Sobat Bediler, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda hari ini pasti baik-baik saja Dan Alhamdulillah kabar saya di sini juga baik-baik saja Dan saya selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua Sobat Bediler Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya Dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT Amin, dan begitu juga dengan saya tentunya Nah, oke, kali ini saya akan langsung saja, kali ini saya akan coba untuk tes akurasi Nah, saya sudah siapkan untuk senapanya Nah, kali ini saya tes akurasi menggunakan senapan PCP Pasopati Double Tabung Nah, nanti untuk akurasinya bagaimana? Untuk akurasinya itu gimana? Nah, dengan faktor angin yang sangat kencang sekali di sini Nah, nanti kita akan coba 4 kali shoot saja Nah, dengan jarak 30 meter Nanti untuk akurasinya bagaimana? Tetap tonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel GSA Sport Indonesia Oke, kali ini langsung saja kita akan coba untuk tes akurasi dengan senapan PCP Pasopati Double Tabung ini Untuk sasarannya kita gunakan biskuit Mumpung masih sudah melewati hari raya Nah, ini adalah kaleng Nah, nanti sudah diisi dengan air Nanti kita akan coba untuk sasarannya Kita coba sasarannya adalah kaleng Kaleng apa black ya? Black hitam Oh, iya, bener Blacknya ke dunia hitam ya Nah, ini kok rupanya apeng Cukup Dengan jarak berapa ya? Sekitar 36 ya? Sekitar 36 meter Nah, kali ini saya gunakan jawara GR8 Ini adalah jawara Kita coba di gerindel 3 mas ya Ini tadi sudah saya isi Nah, ini sudah saya isi Jadi langsung tinggal menembakkan saja Langsung Bismillahirrahmanirrahim Sasarannya kena Bocor Mantur Kok mancur? Mantur Oke Tembakan kedua Bismillahirrahmanirrahim Anginnya sangat kenceng sekali Jadi Eh, jaga-jaga ubah terus Untuk sasaran kedua Nah, disini kendalanya adalah Angin yang sangat kenceng sekali Karena Di persawan Anginnya lost Oke Untuk sasaran kedua Bismillahirrahmanirrahim Ketiga ya mas Oke, sasaran ketiga Kena Nah, kendalanya disini adalah Angin Nah, jadi anginnya disini itu Wih, kewenceng banget Jadi Nah, untuk senapanya sudah goyang Nah, kena angin mis goyang itu Nah Jadi kena angin mis goyang Oke Sasaran keempat juga masuk Nah, jadi Gesernya itu karena Disini anginnya sangat kenceng sekali Nah Disini kena angin sudah Nah Terus Oke Diambil dulu mas Kurang terang ini Oke 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 Nah Jadi untuk jarak Di 36 meter Nah, di jarak 36 meter itu Groupingnya masih bagus Nah, jadi Enggak Enggak begitu geser Banyak Nah Kendalanya disini adalah Karena faktor angin Nah Tadi Belakangnya Belakangnya Tembus juga Ini adalah yang depan Ini yang depan Ini belakang Nah Groupingnya yang depan ini Nah, rapat tuh Nah, jadi enggak Enggak banyak Belakang Ini adalah belakangnya Nah Jadi Untuk Untuk Kalian yang suka berburu Di hutan Itu pasti Untuk faktor angin pun Juga Mempengaruhi Nah, karena Di Tempat-tempat terbuka Yang jelas Untuk anginnya itu Lebih Lebih besar Nah Jadi Untuk Groupingnya itu Masih sangat bagus Nah, dengan jarak Cuma satu jari Yang jelas Untuk ewan-ewan besar Dengan bidikan Cuma Cuma Berjarak satu jari Itu masih Groupingnya masih sangat bagus Jadi Sangat cocok sekali Untuk kalian yang suka Berburu di hutan Dengan buruan Hewan-ewan besar Atau Hama babi Atau sejenisnya Nah Untuk senapan ini Sangat cocok sekali Juga Untuk kalian yang Menjaga kebun Nah, menjaga kebun Yang Kebunnya itu Biasa dirusak dengan Hama babi Atau sejenisnya Oke Tetap ikuti saya Nah, itu tadi Untuk tes Akurasi Menggunakan Senapan PCP Pasopatik Double tabung Nah, untuk akurasinya Sangat bagus sekali Groupingnya sangat rapat Dengan jarak 30 Di 4 kali tembakan Tadi sudah dicoba Untuk 4 kali tembakan Itu di 3 gerendel Nah, untuk Kendalanya Disini anginnya Sangat kencang sekali Nah, kita coba Tadi 4 kali shoot Dengan angin Yang cukup kencang Tapi Alhamdulillah Untuk akurasinya Masih bagus Karena untuk Powernya juga Sangat besar Senapan ini Sangat cocok sekali Untuk kalian Sobat Bediler Untuk kalian yang suka Berburu dengan Hewan-hewan besar Yang suka Berburu di hutan Berpetualang di hutan Nah, senapan ini Sangat cocok sekali Karena Keunggulannya disini Itu sudah dilengkapi Double tabung Jadi untuk Tampungan anginnya Itu juga lebih banyak Jadi untuk powernya Juga lebih besar Jadi Sangat mumpuni sekali Untuk berburu Dengan hewan-hewan besar Juga sangat cocok sekali Untuk menjaga kebun Jadi senapan ini Untuk menjaga kebun Juga bagus Juga sangat cocok sekali Dengan kebun Yang suka dirusak Dengan hama-hama babi Atau sejenisnya Nah, senapan ini Bisa mengurangi Hama babi Karena untuk powernya Juga sangat besar Nah, untuk harganya Untuk harganya Nanti kalian bisa langsung Chat saja di CS kami Di bawah ini Nanti bisa tanya-tanya Tentang harga Dari senapan PCP Pasopati Double tabung Nah, nanti Untuk cara pembayarannya Atau pembeliannya Nanti untuk cara pembayarannya Adalah dengan cara Transfer lunas Untuk transfer lunasnya Kirim ke nomor kening Di bawah ini Nah, untuk cara lainnya Atau cara kedua Itu dengan cara CUD Yang jelas Nanti bisa dengan cara CUD Tapi untuk syarat Dan ketentuannya Nanti akan dijelaskan Lebih lanjut oleh CS kami Nah, ngomong-ngomong juga Untuk kalian yang Bingung cara membeli senapan Masih baru Ingin memilih Kiri senapan Tapi takut Memilih Toko yang benar-benar amanah Nah, cara ini Membeli yang pasif Nah, cara ini sangat mudah sekali Pilihlah dulu senapan Yang benar-benar Anda impikan Anda inginkan Dan Anda sukai Tentukan budget yang Anda miliki Untuk membeli senapan Yang benar-benar Anda inginkan Terus Baru Pilih toko yang benar-benar amanah Dan toko yang bisa memberikan Banyak sekali keuntungan Seperti di GSA Spot Indonesia Nah, untuk kalian yang membeli senapan Di GSA Spot itu Kalian akan mendapatkan Banyak sekali keuntungan Untuk keuntungan yang pertama itu Kalian sudah mendapatkan Senapan yang benar-benar Berkualitas Wastitas, akurasi Dan juga powernya Baru dikirim ke Tempat Kalian yang membeli senapan Di GSA Spot Indonesia Nah, untuk keuntungan yang kedua Itu kalian akan diberikan Banyak sekali bonus Saat Anda membeli senapan Di GSA Spot Indonesia Untuk keuntungan yang ketiga itu Untuk kalian yang masih Baru Untuk kalian yang masih Bingung tentang senapan Untuk kalian yang baru Mengerti tentang unit Atau senapan Tapi belum mengerti Apabila nanti ada trouble Atau jenisnya Kalian kan masih bingung Kalian tidak usah bingung Karena Masih diberikan garansi Dari GSA Spot Indonesia Nah, jadi tunggu apa lagi Kalian bisa langsung chat Di GSA kami di bawah ini Oke Cukup sekian dari saya Untuk tes akurasi hari ini Menggunakan senapan PCP Pasopati Double Tabung Apabila ada salah kata dari saya Saya mohon maaf Apabila ada kritik dan saran Bisa langsung ditulis Di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Di channel GSA Spot Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu alas Sampai jumpa